Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal Alim dikabarkan mendatangi Polres Subang pada Rabu 29 September 2021. Selain untuk mendampingi keponakannya, yaitu Danu dan Yoris beserta istrinya, ia juga menemui kuasa hukum Yosef dan mimpin untuk memberikan surat keterangan ahli waris. Surat ahli waris itu disebut dibuat atas perintah dari penyidik kepolisian kepada kuasa hukum Yosef. Dalam tayangan Kompas TV, Indra Zainal awalnya mengaku mendatangi Polres Subang untuk menemani dua keponakannya, Danu dan Yoris beserta istrinya. Indra kemudian mengungkapkan saat itu juga memiliki janji untuk bertemu dengan Rahman Hidayat, kuasa hukum Yosef. Ia bertemu dengan Rahman untuk menyerahkan surat pernyataan ahli waris terkait pembukaan rekening dua korban. Indra pun juga mengakui bahwa sebelumnya memang diminta oleh pihak pengacara Yosef untuk membuatkan surat pernyataan ahli waris. Namun ia mengaku tidak mengetahui surat itu nantinya digunakan untuk pembukaan atau pemblokiran rekening tuti dan amalia. Sementara itu, dikutip dari tribunewsbogor.com, tim kuasa hukum Yosef, Rahman Hidayat juga membenarkan perihal surat keterangan ahli waris itu. Namun Rahman juga mengaku tak mengetahui surat waris itu digunakan untuk membuka atau memblokir rekening tuti dan amal. Ia pun menegaskan bahwa permintaan itu bukan datang dari Yosef, melainkan perintah dari tim penyidik. Rahman menjelaskan bahwa surat pernyataan ahli waris itu hanya untuk kepentingan penyidikan. Karena ada panggilan untuk keponakan saya dua-duanya, Danu dengan Yoris, serba istrinya, dipanggil untuk menjadi saksi dan menjadi BAP tambahan. Saya mendampingi sebagai pihak keluarga karena undangannya jam 1 dan dalam 1 jam kita datang. Saya tidak tahu ya, karena langsung bertemu dengan Asad pada hari ini. Selain Yoris tadi terlihat, Pak Kadis mungkin ikut pendampingi juga? Danu, Danu saya dampingi juga, kemudian istri Yoris juga diundang untuk hadir pada hari ini. Dan kebetulan hari ini juga kita janjian dengan pengacara Pak Rahman Hidayat, pengacaranya Pak Yosef, untuk membuatkan surat pernyataan ahli waris dari Desa Jalan Cagat. Terkait? Terkait pembukaan buku rekening dalam desa. Pembukaan atau pemblokiran? Saya juga kurang tahu ya, pokoknya yang dibutuhkan adalah surat pernyataan ahli waris. Untuk rekening korban amal ya? Iya, mungkin untuk rekening kedua korban atau untuk apa saya juga tidak tahu. Demikian Hot Topic kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!